Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max disini Setelah semingguan kita cari HP murah Ternyata kita nemuin HP yang menurut saya pribadi sih ya Itu biasa banget speknya Mulai dari Redmi 14C yang pake Helio G81 dengan RAM 6GB storage di 128GB Di harga 1,4-1,5 juta Kalo ga promo tuh harganya 1,5 juta Kalo lagi promo dapet diskon Kalo saya beli di Shopee biasanya dapet potongan 100 ribu dapetnya di 1,4 juta Kemudian kita coba beli ini Yaitu Infinix Smart 8 Nah, Smart 9, Smart 8, 9, 9 Yang speknya sih emang improve banget nih ketimbang seri sebelumnya Tapi kayaknya kurang menarik di bagian storage-nya Ya, menurut saya sih kurang oke Tapi dari desain sih ini udah oke banget Kemudian kita juga coba beli Yaitu Tecno Spark 30C Cuma unitnya belum dateng Terus kita juga beli Infinix Smart 50i Nah, produknya juga belum dateng Dan akhirnya Secara kita lihat spek-spek ya Walaupun saya belum coba Tapi kalo kita lihat spek sama review di temen-temen Itu speknya ga ada sebaik HP yang kita mau bahas kali ini Nah, HP yang kali ini kita bahas itu memiliki spek yang menurut saya Terbaik ya Juaranya Dan masih still juaranya Nah, kalian sebenernya serem banget Apa HPnya? Yuk kita bahas ya Kita mau lihat isi paket penjualannya Kita mau bahas ulang lagi HPnya Oke, kita mau pindahin ke kamera ke atas buat lihat HPnya Oke, ini dia HPnya Setelah seminggu saya putuskan Ternyata ga ada sebaik HP ini Balik lagi Walaupun HP ini udah launching 4 bulan yang lalu Secara spek dan racikan Itel ini luar biasa ya Ga ada yang bisa ngalahin Jadi kayaknya itel sekarang kayaknya merenung ya Mau ngeluarin HP apa Karena yang bagus-bagus udah dikeluarin semua Jadi sekarang kalo dia ngeluarin HP Minimal harus di atas itel P65 Atau itel P55 5G Atau itel RS4 ini Nah, itel RS4 ini jadi rekomendasi saya ya Walaupun sudah ada HP baru-baru udah launching nih Tapi belum semenarik itel RS4 ini Mengapa seperti itu? Yuk kita bahas satu-satu Alasan pertama Isi paket dalam penjualannya Nah, ini adalah varian RAM 8GB Dengan internal storage di 256GB ya Kalo saya sarankan sih Ambil yang RAM 12GB Cuma kalo ga promo RAM 12GB tuh harganya masih tinggi Tapi kalo harga promo Kemarin tuh M-Attack Itu ngasih di community-nya Dapetin di harga 1,4 juta Itu murah banget 1,4 juta dapet RAM 12GB Saya ga sempet beli Karena ya Kehabisan Jadi ga sempet beli Itu sih beruntung banget ya Dapet RAM 12GB Kalau ini harga normalnya sih 1,6 juta rupiah ya teman-teman Jadi Jangan Menang-menang Mending lagi Karena kalo kita bandingin sama brand-brand sebelah Seperti Redmi 14C Jauh banget ya Nambah lagi 100 ribu Dapet HP yang powerful sekali Nah, dan pake penjualannya Udah komplit banget Dari Case juga dapet Kemudian ini juga dikasih Adap charger Yang beneran mendukung Pas charging 45W Kalau ini hanya charging aja 33W Kita uji coba itu mentoknya di 18W aja nih Untuk Redmi 14C Nah, itu aja sifil keempatnya ya Kalo kalian pengen yang lebih lengkap lagi Ambil ITLP65 yang sudah dikasih Untuk baterai tambahannya Jadi, itu lebih oke juga Aksesorisnya Nah, untuk ITLP65 ini Eh, ITLP RS4 ini ITLP65 Kemarin kita akan bahas ITLP65 Nah Ini sudah hidup ya Karena kita sudah hidupin Dan Dari spifikasi ya Yang kedua adalah spifikasinya Mengapa sih spifikasi ini Paling menonjol ya Ketimbang kita ambil Brand-brand HP sejutaan sekarang Yaitu Dia dari chipsetnya teman-teman Nah, kalo kita bicara chipset Dia dibekali chipset yang powerful sekali Yaitu Mediatek Helio G99 Tapi Disini tuh ada kekurangannya Layannya redup Nih Emang kekurangannya nih Saya sebutin awal-awal ya Biar kalian tau kurangannya Tapi untuk performa Ini Baru-baru adu nih Sama yang baru-baru launching sekarang Berani adu banget Mediatek Helio G99 Ultimate Dengan asetritur inti adalah 6X Amcotex A55 Di 2,0 GHz Sama di 2X Amcotex A76 Di 2,2 GHz Fabrikasi 6nm Dan GPU-nya Dia menggunakan GPU Mali G57 MC2 Jadi ini udah Powerful sekali Untuk di bagian performa Nah, untuk RAM sih Ini sudah dibekali RAM 8GB Yang untuk seri ini Nah, kalo kalian pengen yang 12GB Itu udah oke banget Dah powerful sekali juga Ini kita beli yang RAM 6GB Dengan Eh, RAM 8GB Dengan tipe LPDDR4X Dan storage-nya di 256GB Di Bbrand sekarang tuh Masih IMMC Ini sudah UFS Jadi kalo kalian pengen Suchset-suchset banget Buka aplikasi Gak ada namanya Prim Prim drop Nge-lag gitu Ini bisa jadi pilihan teman-teman Ini udah teruji banget Gak ada yang bilang jelek HP ini Kecuali bagian layarnya Yang emang burik ya Teman-teman Ini udah Di atas banget Kita sudah uji coba Beberapa semapun Yang harga sejutaan Belum dapet nih Skor Hantutu Sebesar ini Di 400 ribuan Apalagi teman-teman Yang beli pas tanggal 99 kemarin Di harga cuma 1,4 juta Untuk RAM 12GB Itu gila banget sih Ya, murah banget Mungkin kalo teman-teman Cari HP Yang powerful ya ITL R144 ini jawabannya Nah, skor Hantutu Kita dapet segini 400 ribuan ya Yang mana Dengan skor CPU Dapet di 136 ribu Kemudian GPU Dapet di 56 ribu Memory juga tinggi 110 ribu ya UFS 2.2 Nah, UX-nya juga Lumayan tinggi Jadi, untuk performa sih Ini gak ada Keluhan sama sekali Teman-teman Buat main game sih Ini masih Valor puru sekali Apakah perlu Testing gaming? Nah, kita coba Testing game Dikit ya Game PUBG Mobile Biar teman-teman tau nih Gimana performanya Siapa tau nih Ada yang belum tau Sama HP ini ya Siapa tau gitu ya Karena mungkin Gak semua nonton Youtube Baru berapa kali Liat channel ini Pengen liat performanya Seperti apa Kita coba aja Testing game PUBG Mobile Oke Ini udah masuk ke game PUBG Mobile Udah lama nih Gak pake Testing RTLR S4 Karena untuk Dairy Diver Saya pake Newbian Neo 2 5G Buat main gaming Untuk setting grafis Kita dapet settingan seperti ini Kalau menutupnya sih Dapetnya di SD High Kemudian Lah Baru saya ngobrol HP ini udah ada Giro nya juga Jadi Kalau kalian Pengen ada Giro nya Ya Coba aja nih Teman saya kok turun Disini Nah Nih ya Bejik bottom ini Berguna banget Kalau teman-teman Ya Butuh Bejik bottom Gitu Ya Mana Makti udah tau Saya kosong Ditembakin lagi Sini bro Sudah saya pada Gitaran kosong Oh Sudah kosong Hmm Ternah Hah Jaduh lagi saya Enak sih Gak ada keluhan sama sekali sih ya Untuk HP ini Nih Giro nya sudah H2 Jadi Kalau kalian Butuh Main game PUBG Yang ada Giro nya Ya ini jawabannya Teman-teman Kalau kita bandingin Sama HP-HP yang lain Kalau kita bicara Redmi 14C Redmi 14C Belum ada Giro nya Tapi kalau kalian cari Update software Yang terjamin Kemudian Service center Yang ada dimana-mana Ya Redmi 14C Jawabannya Tapi teman-teman Kalau cari Poporna Ya ITRS 4 ini Jawabannya Enak banget Cera Poporna juga Tidak ada penurunan Helio G99 Dengan Bepaduan RAM 8GB Yang sudah UFS memory nya Ini udah Best deal banget Buat dibeli Oke Saya mau lanjut main dulu ya Kita Bahas Hal yang lain Keberikutnya Untuk selanjutnya Di bagian layar Ini emang ada Ya Kekurangan di bagian layar Teman-teman Layar ini termasuk Ya standar aja Masih 720p Belum Full HD Dan menurut saya Layarnya Emang kurang Dan Kalau dibawa Dipake Di sinar matahari Juga kurang Kurang cerah-cerah Itu cahayanya Cuma Selain itu Ya kelemahannya Itu ada kelebihannya Layarnya ini Udah mendukung Repress rate 120Hz Cuma Repress rate 120Hz Kan sekarang Udah punya ya Kalau kita bicara Sama Infinix Smart 9 Yang harganya Cuma 1,1 juta Udah mendukung Repress rate 120Hz Terus kita bicara Redmi 14C Juga sudah mendukung Repress rate 120Hz Jadi ini bukan hal yang Wow-wow banget Tapi HP ini udah mendukung Hal itu Nah untuk sentuhan Ini masih 5 sentuhan aja ya Ya ciri khas dari Infinix Itel Atau Tekno itu Masih 5 sentuhan Untuk HP Entry levelnya Dan dipakai Di bawah sinemat hari Ini gak kelihatan Banget sih ya Jadi harus dicerahin Gitu Tapi udah cukup lah Untuk sekedar Pakai sehari-hari Masih cukup banget Kalau teman-teman Bukan kau Menang-mending Di bagian layar Ini bisa jadi pilihannya Kalau teman-teman Menang-mending Di bagian layar Saya saran ini sih Ambil FUVA 6 Atau gak Ambil Infinix Note 40 Yang harganya 2 jutaan Gitu Yang udah layarnya AMOLED Jadi udah enak banget Dipakai buat harian Nah lanjut ke bagian kamera Untuk bagian kamera Ini juga Favorit sekali ya Karena Untuk kamera belakangnya 50MP Dan sudah bisa Merekam Agak tinggi Sampai 2K Dan ini sudah ada Stabilisasi nya juga Jadi Kalau dipakai jalan Gak bakalan Bergoncang Jadi ini udah enak banget Di bagian kamera Dan perusahaan sih Gak terlalu buruk Buat hasil kameranya Dan Gak terlalu bagus juga ya Sedang-sedang gitu lah ya Dan kalau pakai jalan Ini enak Karena ada Ultra Steady nya Jadi lebih nyaman Dipakai buat vlogging Nah untuk hasil kameranya Kita coba sedikit Hasil itu seperti ini Oke Ini adalah hasil kamera Dari Aytel RS4 Di sini tuh Saya merekam Di 1080p Di 30fps Ntar kita coba Di 4K Sama Ultra Steady nya Nah kalau tanpa Ultra Steady Bisa dilihat nih Goncang dikit aja Udah bergoncang smartphone nya Kalau pakai jalan Gimana bang Tentunya Nih Jalan dikit aja Bergoncang banget ya Oke kita coba Hidupin Ultra Steady nya Dan disini Saya coba pakai Ultra Steady nya Dan hasilnya Seperti ini Gimana menurut kalian Hasil kameranya Kalau pakai jalan Ultra Steady Tentunya lebih stabil Dan lebih oke Kalau pakai lari Gimana bang Tentunya bakalan oke Tentunya bakalan oke Marus banget lari Kita coba Lari aja Ya kayak gitu Untuk hasil kameranya Emang sih Bergoncang dikit Kalau pakai lari Cuma Tidak terlalu seki Dan ini Saya seneng Hasil kameranya Tidak bergelombang Cukup oke Kalau saya lihat Di layar ini Kita coba Kamera 2K nya Nah untuk kamera 2K ini Buat yang Pengen Lebih detail Jadi kalau tadi itu Buat lari Buat merekam Merekam biasa Tapi kalau kalian cari detail Bisa coba Kamera 2K nya ini Hasilnya lebih detail Dan disini itu Fitur Ultra Steady nya Tidak bakalan aktif Ultra Steady nya Bakalan aktif Kalau kita pakai Yang 1080p di 30fps Gitu Gimana menurut kalian Hasilnya Silahkan komen dulu Kita coba kamera depan Eh sebelum kamera depan Kita coba muka saya Nah ini saya merekam Di 2K Kamera belakangnya Gimana menurut kalian Hasilnya silahkan Nilai sendiri Ini adalah hasil kamera depan Dari smartphone ITL RS4 Dan disini itu Saya tidak hidupin Fitur Ultra Steady nya Dan hasilnya seperti ini Kalau pakai jalan Tentunya bakalan berkocang Kita coba aktifkan Buat fitur Ultra Steady Kalau Ultra Steady On Ini bakalan zoom ya Yang kamera belakang Juga sama Zoom Dan kalau pakai jalan Tentunya ini bakalan Lebih oke Dan lebih nyaman Nih Oh Berkocangnya itu tidak terasa Kalau tanpa Ultra Steady Bakalan berkocang banget Nah gitu saja Untuk hasil kamera Dari smartphone ini Kita uji coba Pot-pot hasilnya itu Seperti ini Terima kasih telah menonton 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 Terlalu oke-oke banget sih ya Tapi udah ada fiturnya Nah fitur lainnya disini tuh udah diengkapi sama bypass charging Yang mana brand-brand sebelah itu Yang harganya 2 juta pun belum ada bypass charging Tapi iTel bisa ngasih ya Ini termasuk fitur kacang di iTel Tapi di brand-brand sebelah itu termasuk fitur yang wow banget Tapi kalau di iTel ya fitur ya Pasti adalah pengisian daya bypass charging Yang mana ini berguna banget Kalau teman-teman emang suka gaming Jadi HP-nya nggak bakalan panas ya Jadi lebih awet di bagian baterainya gitu Nah untuk lebih-lebih lainnya sih harga ya Harga emang termurah di kelas harganya Dapat performa tertinggi di kelas harganya Makanya HP ini tuh saya bilang terbaik untuk saat ini Dan iTel pun belum ada konfirmasi nih Untuk ngeluarin produk terbarunya Jadi saya rekomendasikan lagi HP iTel RS4 ini jadi pilihan teman-teman Ya jawarannya HP sejutaan Nah kalau kalian pengen fitur yang lengkap Seperti ada aksesoris, charging case, dan lain-lain Bisa ambil iTel P65 Cuma dari chipset dipake Unishock Tiger T15 Yang performanya di bawah ini Skor antutunya aja dapet di 300 ribuan Sedangkan ini dapet di 400 ribuan Nah teman-teman gimana? Silahkan komen di bawah ya Menurut teman-teman iTel RS4 ini layaknya dibeli di tahun 2024 Komen di bawah ya Sampai jumpa di video selanjutnya